Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai semuanya, selamat datang di channel Mak Pawon Kali ini Mak akan membuat dodol pisang yang enak Bagi yang baru bergabung, jangan lupa like dan subscribe ya Terima kasih Bahan yang dibutuhkan 400 gram pisang Pisang apa aja bisa ya Saya menggunakan pisang jambe di tempat saya ini 250 gram gula merah 150 gram tepung ketan 100 gram tepung beras 3 sendok makan gula pasir Garam 1 per 4 3 per 4 sendok teh 2 sendok makan Margarin Air 300 gram Santan Instan 1 bungkus Cara membuatnya Langkah pertama Daun pandan Dan gula merah Ini kita rebus Kita beri sedikit air ya Airnya sebagian aja Ini kita siap kita masak Gula merah dan sebagian air Ini kita masak hingga gulanya larut dan mendidih ya Setelah gulanya larut dan sudah mendidih Ini kita diamkan dulu ya Kita dinginkan Kita diamkan sampai agak dingin Sambil menunggu gulanya agak dingin Ini kita blender Pisangnya ya Ini kita blender Diberi sedikit air ya Ini kita blender sampai halus Setelah itu Tepung ketan Tepung beras Kita tuang Dalam teflon Ini kita campur Garam Gula pasir Ini kita aduk-aduk Kita aduk rata ya Setelah itu Tuang santan ya Setelah itu Masukkan Pisang yang sudah di blender Tadi ya Setelah itu Masukkan Gula merahnya ya Setelah itu Masukkan Sisa airnya tadi Kita aduk-aduk Sebelum dimasak Di atas kompor Kita aduk dulu Hingga rata ya Setelah Tercampur seperti ini Ini siap Kita Masak Di atas kompor ya Ini kita Setelah di atas kompor Kita masak Di atas kompor Dengan api sedang Ini kita aduk-aduk Terus ya Ini kurang lebih Ngaduknya 30 menit Ini nanti Kita aduk Hingga benar-benar Adonannya Ini kalis ya Dodolnya Ini kalis Ini setelah Agak Kalis Ini kita Masukkan Margarin Atau menteganya Kita aduk-aduk Sudah seperti ini Ini sudah kalis Ini siap Kita angkat ya Setelah itu Kita tuang Kedalam Ada plastik Kita ratakan Ini kita Diamkan Kurang lebih 2 jam Biar benar-benar Terpadat Dan bisa Diiris Ini setelah Kurang lebih 2-3 jam Ini sudah Bisa Dipotong Ya Ini biar mudah Setelah dipotong-potong Biar mudah Menyajikannya Karena agak lengket Ini kita Kemas Seperti ini Kita kemas Seperti ini Udungnya Kita masukkan Seperti ini Seperti ini Ini bungkusnya Sesuai selera Ini dia Hasilnya Dodol pisang Yang enak Dan legit Kalau kalian Suka dengan Video ini Silahkan like Comment Share Dan subscribe Terima kasih Selamat mencoba Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat mencoba